Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gembul Channel Saya kenyang Baratnya saya dulu pernah diskusi dengan Sekelompok orang yang Agak kekiri-kirian Yang mendeklarasikan bahwa mereka itu adalah Penyuka Karmaks Kemudian Garamski Atau yang di Indonesia misalkan suka dengan Tan Malaka Dan sebagainya Dulu itu ya cuman ngobrol-ngobrol biasa aja Tetapi tiba-tiba ada satu hal Yang memantik sebuah perdebatan Yaitu Salah seorang diantara mereka berkata Bahwa dulu saya itu sangat-sangat religius Tetapi ketika saya membaca buku Karmaks Maka saya menjadi tercerahkan Dan apa yang saya pahami sebelumnya Tentang kepercayaan itu menjadi terdekonstruksi Dan akhirnya menjadi begini dan begitu Saya kemudian bertanya kepada dia Emang apa yang dimaksud dengan tercerahkan? Jadi ini juga sebenarnya adalah pertanyaan buat Baraya juga Jadi apa yang dimaksud dengan tercerahkan? Kalau misalkan Baraya mendapati sebuah buku Kemudian Baraya terperangah Kemudian Baraya melihat bahwa ide-idenya ini ternyata benar Kemudian Baraya mengaplikasikannya Dan Baraya hidup di situ Kemudian Baraya merasa senang Apakah itu Baraya berarti tercerahkan? Atau justru terkerangkeng oleh buku itu? Seandainya Baraya menemukan seseorang Yang dia sangat bijaksana Dia sangat baik Dia sangat menginspirasi Kemudian Baraya mengikutinya Apakah Baraya itu mengikuti berarti tercerahkan? Atau Baraya justru terkerangkeng menjadi pengekor bagi orang itu? Nah, silakan Baraya jawab pertanyaan itu sambil nunggu intro lewat Intro-nya nggak guna sih tapi kita lewatin aja Yuk kita mulai Orang-orang Barat biasa memahami apa yang dimaksud dengan pencerahan itu Sebagai satu fenomena yang serupa Dengan apa yang dialami oleh Eropa abad ke-18 Tahun 1700-an Yang kemudian disebut juga sebagai zaman pencerahan Atau Auf Klarung Di sana masyarakat itu berani untuk merevisi Apa yang menjadi keyakinan mereka selama ini Dan berani mengkoreksi sesuatu yang sudah menjadi Pemahaman mapan dalam masyarakat Ini tidak berarti bahwa mereka itu mempertanyakan agama Maksudnya kan apa yang menjadi keyakinan sebelumnya itu tidak harus agama Tetapi juga hal-hal yang lain termasuk juga filsafat Maka di abad ke-18 itu Filsafat Aristoteles misalkan itu juga mendapatkan kritikan yang tajam Dan terus-menerus dari para filosof abad itu Begitu Nah, maka dalam konteks perdebatan yang tadi itu Bahwa seseorang itu tidak bisa disebut sebagai tercerahkan Atau mendapatkan pencerahan ketika dia membaca buku Karmaks Bahkan ketika dia memahaminya pun Dia tidak dikatakan sebagai orang yang tercerahkan Bahkan ketika dia kemudian membacanya Kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Itu pun belum dianggap sebagai mendapatkan pencerahan Yang dimaksud dengan mendapatkan pencerahan adalah Ketika kita membaca buku Karmaks Misalkan Kemudian kita sampai pada tahapan evaluasi Sampai pada tahapan bahwa kita itu mampu mengkoreksi Mampu membedakan mana yang benar dan yang salah Bukan berdasarkan emosi atau tendensi kita sebelumnya Tetapi berdasarkan pemahaman-pemahaman dan pengetahuan-pengetahuan Yang selama ini sudah masuk, sudah ada di dalam benak kita Dan mengevaluasi itu bukan berarti menjadi tidak percaya Atau menjadi tidak setuju Atau kemudian mengingkari Bukan seperti itu Mengevaluasi itu sama seperti guru mengevaluasi siswa Jadi apa yang dituliskan oleh siswa dalam kertas ulangannya itu Si guru bisa membenarkan, bisa juga menyalahkan Tergantung mana yang menurut mereka itu benar Mana yang disepakati sebagai satu yang namanya benar Begitu Jadi ketika kita misalkan berani mengkoreksi Atau berani merevisi apa yang dibayangkan oleh Karmaks Itu bukan berarti kita tidak setuju Tapi kita sudah sampai pada level itu Maka yang dimaksud dengan pencerahan itu Sesungguhnya adalah tahapan di mana kita mandiri secara intelektual Mandiri secara intelektual berarti kita tidak terpengaruh pada pihak-pihak yang lain Jadi ketika kita membaca buku Kita tidak menggunakan otak si penulis buku itu Untuk kita pinjam dalam berfikir Bukan Tetapi itu menambah hasanah, wawasan, dan pengetahuan kita Jadi kita sepenuhnya tidak tergantung pada pemikiran orang itu Kita sudah mandiri secara intelektual Begitu Nah, untuk bisa mandiri secara intelektual Maka salah satu caranya itu Atau salah satu kriterianya itu adalah Dengan mencapai kemampuan di mana kita mampu mengkoreksi, mengevaluasi, atau merevisi Apa yang kita baca Begitu, kurang lebihnya Nah, kenapa harus seperti itu? Karena begini, Baraya Kalau kita misalkan melihat teori kasta kognisi Maka di situ ada enam level kognisi Enam level capaian intelektual manusia Yang pertama itu adalah mengetahui Nah, pengetahuan itu berarti adalah level yang paling dasar Pengetahuan itu adalah adanya informasi terkonfirmasi di dalam benak Itu kita tahu Tetapi, ketika kita mengetahui Itu masih jauh dari tercerahkan Itu baru level satu Level dua itu adalah pemahaman Yang dimaksud dengan pemahaman itu adalah Kita mengetahui objek pengetahuan itu ditempatkan di mana Dan disandingkan dengan apa Itu yang dimaksud dengan pemahaman Dan itu pun masuk level dua Masih jauh dari pencerahan Yang level tiganya itu adalah penerapan Di mana kita mengetahui di mana pengetahuan itu diterapkan Atau diaplikasikan Atau bagaimana cara mengaplikasikan pengetahuan itu Atau apa kegunaan dari pengetahuan itu Nah, itu level tiganya Level empat itu adalah kemampuan kita menganalisis Mengurai, memecah belah Semua yang diklaim dari pengetahuan itu Kita urai sedikit demi sedikit Itu adalah level keempat Level kelima adalah mensintesis Jadi menyatukan kembali apa yang sudah kita urai dari pengetahuan itu Dan kemudian yang level ke enam itu adalah Mengevaluasi Jadi, evaluasi itu adalah puncak tertinggi dari pengetahuan Artinya kita tidak lagi tergantung pada pengetahuan itu Jadi luar biasanya kita sudah ada di luar pengetahuan itu Sehingga kita mampu mengotak-ngatik apa yang kita ketahui itu Nah, pencerahan itu ada di level yang ke enam itu Pencerahan itu ada di mana kita mampu mengkoreksi Atau merevisi Atau mengetahui baik buruk dari pengetahuan yang dimaksud itu Itulah yang dimaksud dengan pencerahan Jadi, kalau misalkan kita membaca buku Karmaks Kemudian kita, wow, terkesima Kemudian kita merasa terpahamkan Akan realita dunia Itu sesungguhnya bukan tercerahkan Itu bisa saja Bisa saja bukan berarti selalu Tapi bisa saja Itu justru adalah bentuk pengerangkengan Si buku ini atas benak kita Gitu lah Ya, paham lah ya Kalau misalkan Baraya paham Berarti Baraya belum tercerahkan Karena Baraya berarti masih level 2 itu Kalau belum paham Misalkan masih mengetahui Berarti masih level 1 dan sebagainya Tapi kalau Baraya lebih dari itu Berarti bisa sampai ke pencerahan Tapi kenapa juga kita harus pencerahan Dan kenapa juga harus pencerahan itu Harus masuk ranah yang dimaksud dengan evaluasi Dan apakah setiap orang mampu Untuk bisa sampai ke tahapan level 6 itu Ya, sebenarnya begini Baraya Untuk sampai pada tahapan-tahapan yang tinggi dan lebih tinggi itu Setiap manusia secara teoritis itu pasti mampu Cuman masalahnya banyak orang yang tidak mau Mau, eh mampu tapi tidak mau Kenapa seperti itu? Karena untuk sampai pada level-level dari tangga kasta kognisi itu Kita harus mengorbankan ego Dan itu adalah sesuatu yang sangat sulit Untuk masyarakat secara umum Jadi misalkan begini Ini level 1 pengetahuan Saya katakan begini ya Misalkan Baraya itu adalah orang yang ingin menyampaikan sesuatu Tapi ketika menyampaikan sesuatu, Baraya ngomongnya belibet Gak jelas Begitu kurang lebihnya Kemudian, saya beritahu Baraya Eh, Baraya kalau ngomong itu jangan kayak gini dong Itu belibet banget, gak enak didengar sama orang Baraya marah Kemudian, kamu maksud tahu Saya tuh gini tuh udah belajar Blah, 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 begitu ya Nah, maksudnya Untuk memberi pengetahuan saya kepada Baraya Untuk itu saja Untuk level 1 itu saja Baraya marah Baraya tersinggung Karena ada apa? Karena ada ego di situ yang dikorbankan Nah, artinya Setiap kita mendaki satu level Dari level kognisi itu Maka ada ego yang akan tergoyahkan Bisa saja karena napsu Bisa saja karena tendensi kita sebelumnya Bahkan juga karena iman Atau apapun itu Biasanya akan bersetegang di situ Sehingga Walaupun secara teoritis Banyak orang yang mampu untuk mendaki level Sampai level 6 itu Tidak banyak orang yang mau melakukannya Ya, tapi kita tunda dulu ya Kita jadikan itu sebagai premis yang kita tunda dulu Kemudian kita masuk ke yang keduanya Misalkan begini Baraya Sebagai konten kreator yang egois Maka saya itu sangat senang Kalau video saya disenangi sama orang Jadi ketika ada kolom komentar Misalkan di situ disebutkan bahwa Wah, terima kasih guru sesuai dengan pendapat saya Atau 100% atau 1000% setuju Dengan konten video ini dan sebagainya Maka secara ego saya senang Tetapi secara logis Tidak mungkin ada orang yang sependapat 100% Dalam satu tema tertentu Kenapa bisa seperti itu? Karena gini Baraya Kita runutkan yang kecil-kecil dulu Misalkan begini ya Saya punya abstraksi Saya punya pemikiran dalam benak saya Tentang satu tema tertentu Nah, si apa yang ada dalam benak saya itu Ketika saya sampaikan Itu saya terkendala atas tiga hal Pertama, bahasa saya ternyata tidak memiliki kosa kata yang cukup banyak Untuk bisa mewujudkan apa yang ada dalam benak saya Itu yang pertama Kemudian, konstruksi sosial masyarakat yang mempengaruhi saya Itu akan mereduksi atau mendistorsi apa yang saya pikirkan Untuk kemudian saya ubah menjadi kalimat-kalimat lisan Begitu Kemudian yang ketiga Kejadian aktual yang terjadi pada hari ini Itu benar-benar mengubah apa yang ingin saya sampaikan Begitu Sehingga ketika saya menyampaikan sesuatu Itu tidak 100% sesuai dengan apa yang ada dalam benak saya Begitu Maka, Baraya juga saya yakin pernah mengalami Baraya ingin mengomongkan sesuatu begini dan begitu Tapi yang keluar tidak seperti itu Jadi, aduh saya ingin mengomong seperti itu Tapi saya tidak mengerti saya mengomong apa Begitu kan Nah, itu kan tergantung sama banyak hal Tergantung pada diksi yang kita pilih Tergantung pada seberapa banyak kita membaca buku Dan kemudian mendapatkan banyak kalimat-kalimat yang digunakan Untuk menyampaikan pesan dan sebagainya Nah, dari situ ada masalah Kemudian yang kedua Setelah disampaikan secara lisan Atau secara tulisan pun Ketika orang lain membacanya Itu dia tidak benar-benar Sama 100% dengan apa yang ada dalam teks Tetapi harus disesuaikan dengan pengalaman sendiri Dengan ideologi Dengan apa yang dipercaya Dengan mood hati dan sebagainya Dengan memori dan sebagainya Yang akhirnya menyebabkan bahwa Apa yang kita pahami tentang teks ini Tidak sama persis dengan teksnya Dan teks ini pun sesungguhnya Tidak sama persis dengan apa yang diinginkan Oleh orang yang menulis teks itu Jadi disini ada tiga langkah Dimana pesan itu terdistorsi Dari satu orang kepada orang yang lain Jadi, kalau misalkan baraya Setuju 100% dengan saya Maka sebenarnya baraya hanya setuju Terhadap perspektif baraya Atau asumsi baraya Terhadap apa yang saya sampaikan Yang apa yang saya sampaikan itu Sesungguhnya tidak benar-benar apa Yang saya setujui Begitu Jadi, kalau baraya bilang Saya setuju 100% dengan Pak Guru Gembul Nah, disitu adalah bukti Bahwa baraya itu tidak setuju Dan tidak sepakat Sepenuhnya dengan apa yang saya sampaikan Begitu, kurang lebihnya ya Hal ini juga berlaku untuk Maaf ya, kitab suci Jadi, maksudnya ketika ada orang yang mengatakan Bahwa saya percaya 100% pada kitab suci ini Maka sebenarnya dia tidak percaya Pada teks itu 100% Dan dia percaya pada asumsi Atau pada interpretasi dia Atas teks itu Makanya ketika kita kemudian mengumpulkan Ada 100 orang yang paling Taat, misalkan Atau 100 orang yang paling percaya Pada teks kitab suci Kita akan menemukan bahwa mereka berperilaku berbeda-beda Mereka menafsirkan dengan cara yang berbeda-beda Kenapa? Karena sesungguhnya mereka tidak percaya pada teks itu Tetapi mereka percaya pada penafsiran Jadi, ketika ada orang yang Menyatakan dirinya paling beragama Paling apa dan sebagainya Yang seperti itu Sesungguhnya dia telah menjadi musyrik Dalam artian dia Mengedepankan penafsiran-penafsiran dia Terhadap teks kitab suci itu Begitu Maka dalam hal ini Akhirnya kita juga mengetahui bahwa Agama itu seringkali memotivasi kita Untuk melakukan hal-hal yang baik Tetapi sering juga menjadi inspirasi Bagi kejahatan Kan begitu Kita banyak sekali lah ya Kejahatan-kejahatan yang berlandaskan Atau didasarkan pada Motivasi-motivasi agama Kan seperti itu Sebenarnya agamanya baik-baik saja Agamanya tetap di situ-situ saja Yang membuatnya berbeda itu adalah Orang menafsirkan dengan cara seperti apa Dan orang itu percaya bahwa Dia tidak menafsirkan Tapi dia sedang percaya pada teks Secara keseluruhan 100% Dari kitab suci itu Begitu Maka orang baik itu Ketika membaca kitab suci Maka dia akan terdorong untuk menjadi baik Sedangkan orang jahat Ketika membaca teks Kitab suci Dia akan menjadikan teks itu Sebagai alat legitimasi Untuk melanggengkan kejahatannya Begitu Nah sekarang kita balik lagi Ke premis-premis yang kita tunda tadi itu Yang pertama itu adalah Bahwa pencerahan itu Berarti bahwa kita mampu mandiri Secara intelektual Artinya bahwa kita sudah terlepas Dari apa yang sudah masuk ke dalam pikiran kita Dan dengan demikian Maka kita berbeda sama pihak yang lain Itu kan yang pertama Kemudian yang kedua Faktanya adalah Bahwa kita tidak mungkin sama Dalam menyikapi sesuatu Atas satu tema tertentu Jadi kita tidak mungkin sepakat 100% Pada satu tema yang sama dengan pihak yang lain Kan begitu Nah maka kesimpulannya adalah Apakah dengan demikian berarti 100% orang di dunia ini Mandiri secara intelektual Karena mereka pasti berbeda satu sama lain Jawabannya adalah Belum tentu seperti itu juga Karena begini Kita berbeda atau sama dengan pihak lain Itu sangat berbeda dengan kita Merasa beda atau sama dengan pihak yang lain Jadi yang dimaksud dengan pencerahan itu Atau yang dimaksud dengan orang yang tercerahkan Sesungguhnya disini agak jahat Yaitu yang dimaksud dengan orang yang tercerahkan Adalah orang yang mampu membuat orang lain Merasa bahwa dirinya itu sama Atau berbeda dengan orang lain Dalam yang Contoh yang lebih ringkasnya lagi adalah begini Karmax itu adalah seorang yang tercerahkan Kenapa itu? Karena dia telah mengkerangkeng orang-orang Untuk sesuai dengan pemikiran dia Dan orang-orang yang menjadi pengikut Karmax Itu adalah orang-orang yang tidak tercerahkan Kenapa? Karena mereka mengekor pada Karmax Dan Karmax itu tidak bisa kita sebut Sebagai orang yang tercerahkan Seandainya dia tidak mampu mengkerangkeng Pikiran orang lain Begitu Maka orang disebut Ini disebut ya Bukan pencerahan yang beneran Tapi orang disebut mencerahkan Itu adalah ketika dia Mampu mandiri secara intelektual Tapi mengkerangkeng orang-orang Agar tidak bisa mandiri secara intelektual Nah inilah kasta Jadi ya kasta ini pasti bergeraknya Mekanismenya pasti seperti ini Jadi kita misalkan Temukan padanan yang lain Misalkan tentang kaya dan miskin Apa yang dimaksud dengan orang kaya? Orang kaya itu adalah Orang yang memiliki sumber daya Yang memadai untuk kehidupannya sendiri Maksudnya dia mandiri Secara finansial Dibandingkan pihak yang lain Bagaimana cara dia mandiri Untuk mendapatkan gelar kaya itu Adalah dengan memiskinkan pihak lain Seseorang menjadi kaya itu Adalah dengan menjual sesuatu Yang dibutuhkan sama pihak lain Dan pihak lain itu Tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri Sehingga dia disebut miskin Orang kaya itu memenuhi kebutuhannya sendiri Kan begitu Maka seseorang itu Tidak bisa disebut kaya Kalau tidak ada fakir miskinnya Jadi kalau misalkan ada pertanyaan Bahwa apakah kalau orang sudah tercerahkan Berarti dia itu makan enak Terus masuk sorga Atau dia jadi bahagia dan sebagainya Ya enggak Seperti yang saya sampaikan tadi Menjadi orang yang tercerahkan itu Berarti adalah Baraya membuat kehidupan orang-orang itu Menjadi lebih baik Kenapa menjadi seperti itu? Karena orang-orang itu Telah terkerangkeng pikirannya oleh pikiran baraya Sehingga Mereka itu menjalani hidup Seakan-akan Ini bukan aslinya Seakan-akan mereka merasakan Sesuatu yang lebih baik Atau kehidupan yang lebih baik Dan menganggap baraya itu sebagai orang yang memberikan pencerahan Dan baraya tercerahkan atau tidak Itu bukan sesuatu yang esensial Bukan aslinya seperti itu Tetapi orang-orang menganggap bahwa baraya itu tercerahkan Karena baraya pikirannya sudah merasuki pikiran mereka Seperti itu Jadi ketika baraya tercerahkan Baraya enggak akan berarti masuk sorga atau neraka Enggak akan baraya makan enak atau enggak Bukan berarti baraya menjadi bahagia atau tidak Tetapi baraya akan memberi kebahagiaan kepada pihak yang lain Begitu Dan menuntun orang-orang untuk melakukan Kegiatan-kegiatan yang lebih baik Menurut inspirasi dari baraya Begitu Jadi Terima kasih karena sudah menyimak Saya Guru Gembul Langsung buru-buru kabur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih